Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi melalui bidang sekolah menengah pertama mengkelar bimbingan teknis perakitan kisi-kisi soal jenjang SMP dari 16 hingga 19 Maret 2023. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Moro Jambi mengajak para tenaga pengajar Moro Jambi agar terus mengupgrade diri untuk meningkatkan kompetensi guru di Moro Jambi agar semakin berkualitas sehingga menghasilkan siswa berkualitas. Kamis malam 16 Maret 2023 bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi melalui bidang sekolah menengah pertama mengkelar bimbingan teknis perakitan kisi-kisi soal jenjang sekolah menengah pertama. Pada kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Moro Jambi Firdaus yang didampingi Kabit SMP Suirman, serta Kepala Bidang lainnya, Bidang SD, Bidang Kebudayaan, serta dihadiri staf bidang SMP dan 83 peserta dari guru perwakilan 11 kecamatan di Kabupaten Moro Jambi. Disampaikan oleh Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi bahwa kegiatan ini diikuti sebanyak 83 peserta tenaga pengajar dari 10 bidang mata pelajaran. Bimtek ini bertujuan untuk melatih guru-guru Moro Jambi agar bisa merakit kisi-kisi soal sesuai kaedah dan aturan yang berlaku. Untuk kegiatan dengan teknis pelakitan kisi-kisi soal, sekolah pertama-pertama Kabupaten Moro Jambi tahun 2023 ini diikuti sebanyak 83 peserta tenaga pengajar dari 83 sekolah pertama yang ada di Kabupaten Moro Jambi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melatih guru-guru kita di dunia sekolah pertama dapat merakit kisi-kisi soal dan kisi-kisi soal sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku sehingga penilaian terhadap pembelajaran yang berlaku oleh siswa dapat mengikuti tahapan dalam perakitan kisi-kisi soal dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Moro Jambi, Firdaus, menyampaikan kepada seluruh guru yang ikut Bimtek ini agar dapat mengikuti tahapan dalam perakitan kisi-kisi soal dengan sungguh-sungguh. Karena memang untuk ujian dikembalikan ke sekolah sehingga sangat dibutuhkan sekali guru yang bisa membuat soal. Maka dengan kegiatan Bimtek ini, para guru harus saling bekerja sama dalam pembuatan soal sesuai dengan aturan yang ada. Pada halaman ini kita melakukan pembelajaran teknis, perakitan kisi-kisi soal, kita dikejarkan kisi-kisi soal. Kita ketahui bapak, masyarakat, kembalikan ke sekolah. Jadi kita butuhkan guru-guru kita yang mampu beraktif untuk bisnis-bisnis kelanjutannya. Dan kita yakinin semua guru yang SMP bisa dan mampu. Usai kegiatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mor Jampi Firdaus didampingi kabit SMP dan kabit bidang lainnya menyambangi semua peserta. Hal ini bentuk support dari Kepala Dinas agar peserta semangat mengikuti Bimtek selama 4 hari ke depan. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.